Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kasih kata mungkin itu karena kebiasaan saja. Mungkin memang Tuhan sudah menempatkan kita di situ. Agri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya, nah sekarang agak lebih teknis, kita lihat apakah ini tepat, benar karirnya buat saya. Kadang-kadang itu harus intinya begini, pertanyaan itu jangan diarahkan ke eksternal. Tapi pertanyaannya itu diarahkan ke diri kita. Apakah kita memang mau menjalannya atau enggak? Itu yang lebih penting. Lihat diri kita. Mau gak sih kita maju terus dengan segala tantangan yang ada? Tantangan itu, ya, itu akan selalu ada. Sama seperti di pusat. Apapun pilihannya. Sama seperti di pusat saya sekarang, saya 24 jam, saya jagain ini atau itu, mungkin nanti 10 menit lagi ada satu sistem yang down, di mana atau yang jatuh, di mana nasabah itu akan komplain dan sebagainya. Jadi, itu akan terjadi. Yang harus kita perlengkapi, mungkin ya, kalau saya boleh bilang, adalah kita harus bisa melihat ke depan. Ketika saya ada di sini sekarang, ke depannya itu tantangannya seperti apa? Ada akan muncul masalah-masalah apa yang bisa saya persiapkan sekarang? Jangan biarkan masalah itu datang dulu ke kita, baru kita pikir. Jangan biarkan masalah itu datang dulu ke kita, baru kita pikir. Nah, keuntungan anak-anak muda yang sekarang, itu mereka punya banyak source, punya banyak sumber, punya banyak, lebih open gitu loh, untuk bisa menerima banyak informasi dan feedback. Seharusnya, di setiap kesempatan, mereka tuh udah punya banyak informasi untuk menjaga diri mereka, untuk mengantisipasi. Beda dengan generasi kita. Apa nih kita maksudnya? Saya generasi sekarang. Generasi kita tuh juga. Iya, ini lebih kuat dari gue maksudnya, kan? Oke. Maksud saya adalah, kita dulu mungkin agak lebih dikit. Maksudnya, kita banyak kagetnya dulu, kalau saya nih, jujur, kalau saya, banyak kagetnya. Karena sumber belajar saya lebih dikit. Betul. Iya kan? Ketika saya masih muda ya, sumber belajar teks, internet belum ada. Teknologi belum ada. Mau, apa ya namanya, Google itu ya. Gak ada. Internet aja mahal. Kita masih ke perpustakaan jaman dulu, men. Betul, baca buku dulu ya. Kalau misalnya promosi nih, baca buku dulu. Ini role apa sih? Iya kan, tanya-tanya dulu ke temen. Eh, saya ditugaskan di sini, apa yang harus saya lakukan ya? Kita jadikan nostalgia ini. Iya. Nostalgia jatuh. Kalau saya muda sekarang, besok saya harus kerja sebagai, misalnya gitu, desainer, ya. Dalam dua jam saya buka. Betul, what it takes to be a desainer. Youtube-nya ada, Instagram ada, ya kan, nge-Google ada, semuanya ada gitu. Nah, sekarang jatuhnya, jangan melihat diri kita antara siap dan siap. Persiapkan diri kita untuk antisipasi seperti itu, Pak. Peganglah prinsip bahwa memang akan terjadi masalah-masalah itu. Ya, dunia memang tidak adil masalah itu akan terjadi dan kita sedang diri kita. Kalau kita udah tahu semuanya, tinggal milih. Kita mau maju atau keluar, cari yang lebih pas. That's it. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kita harus tahu konsekuensinya seperti apa dan ketika kita memilih hal tersebut, ya kita harus siap untuk hadapin semua tantangan konsekuensinya itu. Saya lebih suka melihat dari perspektif itu. Ya, agak, agak, agak. Oke, nah terus kemudian kalau misalnya sekarang nih, udah ada di posisi senior VP di bank gitu ya, ke depannya, orang mah biasa kalau di interview ke depannya ditanya pertanyaan terakhir. Nggak, kalau ini di tengah-tengah. Nah, ke depannya, kepikirannya tuh, apakah masih punya cita-cita yang belum tercapai? Apakah masih punya, makin ke sini kan kita makin terbuka ya, dengan juga dari teknologi sendiri membuat kita punya kesempatan untuk, apa ya, fulfill our purpose dalam hidupnya juga jauh lebih gede kan? Ada nggak, Mas Adit, yang masih punya sesuatu yang ngeganjil, yang pengen dilakukan di dalam hidup ini? Ini kita bicara pribadi ya? Yes, yes. Jadi boleh apa aja? Boleh apa aja, mau ternak sapi, kayak ternak ayam, boleh apa aja? Oke, saya itu suka sharing, suka membagi ilmu. Dan kalau saya boleh melihat atau saya boleh melakukan ya, sesuatu yang saya mau ke depan, mungkin saya yang sekarang lebih banyak berada di kota besar, ya, di Jakarta, mungkin kalau memang saya bisa diberikan kesempatan ya, suatu saat nanti, entah itu waktu, entah itu tempat, dan sebagainya, saya mungkin akan memilih untuk bersama-sama memajukan bagian timur Indonesia. Oh wow, kenapa? Padahal lahir asal dari Jawa dong, dari Pulau Jawa? Iya, di Jakarta. Oke, kenapa pengen memajukan Indonesia Timur? Saya pikir, bukan berarti ini masalah yang ini lebih maju yang di belakang, tetapi saya pikir, pada akhirnya, ya, kita ngomong agak lebih filosofis ya, pada akhirnya, di ujung-ujung ketika kita sudah menyerap ilmu yang banyak, ya, di masa-masa kita sekarang, masa-masa beruntung kita sekarang, maka, itu menjadi tanggung jawab kita untuk sharing. Dan, ada banyak pilihan lah ya, cuma memang hati saya adalah, atau beban saya, kalau memang saya bisa, apa istilahnya, juga memberikan sharing itu ke bagian timur Indonesia, ya, mungkin sekarang ini, masih, ya, masih lebih sulit untuk mendapatkan akses informasi, atau istilahnya level of pendidikan, atau exposure, terhadap teknologi-teknologi, terhadap, apa sih, trend-trend ke depannya, lebih gampang di, apa, diperoleh di bagian barat, ya, yang tadi di Jakarta, sebagai contoh, gitu. Punya pengalaman yang berinteraksi langsung dengan, dengan masyarakat sana, gitu, atau, atau gimana? Tidak secara langsung, sih. Tetapi, memang, kadang-kadang, ya, kalau, kalau saya, ke daerah-daerah yang kecil, gitu, itu, itu kayaknya passion-nya muncul lagi, gitu. Oh, nice, nice. Tidak kecil, itu kayaknya passion-nya muncul lagi, gitu. Tapi, mungkin, sekarang, memang, Tuhan masih mendapatkan saya, untuk belajar-belajar, dan berkontribusi di sini, gitu. Oke. Siapa tahu, lah, ya. Itu kira-kira, sih. Oke, cool, cool, cool. Nah, terus, oh, ya, terus-terus, udah harus break lagi, kita. Oke, yang penanya-nanya ke Mas Adit, bisa lewat, Twitter, at Billy Boon, at yang on top, dan juga, bisa lewat SMS atau WhatsApp, ke nomor akses 0838 77 300 376. Sekali lagi, ke nomor akses 0838 77 300 376. Don't go anywhere. comor akses 0838 cover. , Terima kasih.